ternyata seorang Batak juga, sinaga saya tanya, udah berapa lama berdiri? udah 15 tahun oh iya, udah banyak yang orang masuk kristal oh luar biasa pak yang kita encar dari teknik, fakultas itulah saya dapat, dari teknik ke dokter oh iya iya, oh bagus di hati saya, dalam hati saya panas ini gimana, bagus hati panas, oh bagus saya tanya, daerah mana yang mau dimurtadkan? kami memfokus di 4 provinsi Lampung, Jambi, Sumsel, Bengkulu sudah berhasil Bengkulu Utara sudah satu desa masuk kristal luar biasa pak lihat yang dijawab aratu Danuh Kholilwinata pendeta Danuh Kholilwinata pendeta Muhammad Solehin pendeta Luqman Sardi pendeta Lissaodah padahal kata Rasulullah orang murtadun nasihati kalau mereka tidak kembali ke Islam yang murtad dan dimurtadkan pancung makanya Amerika tidak suka sama Afghanistan itu karena Kholilwinan itu kalau ketahuan ada misi katolik protestan yang masuk ke Taliban coba-coba murtadkan pancung yang terjadi dewasa ini lebih getol mereka berdakwa mengajak orang Islam masuk kristen makanya pemurtadan atau kristenisasi di Indonesia itu sangat marak sekali tahu gak Bapak Ibu pemurtadan di dunia ini paling berhasil di Indonesia loh yang mayoritas muslim setiap tahun itu lebih 1 juta orang Islam masuk kristen banyak kita aja sini nggak trust tapi saya datang ke Jawa Tengah Salatiga dimana di Cirebon dimana sampai Jawa Barat banyak sekali saya pernah dakwa di pedalaman Salatiga kenapa karena rupanya di kampung-kampung yang dulu 190% muslim sekarang jadi 75% kristen habis saya turun dakwa datang orang Pak di kampung saya tinggal saya sendiri ya Islam semua masuk kristen ada yang ngakut tinggal 4 tinggal 7 kakak banyak sekali di gunung Merapi Merbabu itu 160 kakak umat Islam 146 mereka murtadkan dengan 14 kakak berbiasa sekali pemurtadan jadi secara kuantitas jumlah lebih banyak orang kristen memurtadkan orang Islam orang Islam kalau murtad kira-kira masuk agama apa 99, sekian persen pasti masuk kristen iya kan hampir gak pernah kita dengar ada orang Islam murtad masuk Yahudi buddha, hindu, komput kalau ada bisa itu sama jari asal murtad masuk Islam ya masuk kristen kenapa kita adakan kajian ini berangkat dari data Pak satu tahun sekarang di Indonesia yang murtad itu 2 juta orang awal merdeka kita sampai 1950 umat Islam 99% muslim sekarang tinggal sekitar 84% ya pertumbuhan rumah ibadah lain itu 380% masjid itu cuma 180% contoh di bola mangondo Islam 85% masjid cuma 100% gereja 500% wow something that is really threatening the court of our society something that is so severe so serious that almost every single day I deal with it every single day and that is muslim youth leaving Islam do you know how many muslims became atheist today polls conducted in the muslim world review that up to 5% of muslims in some of the most conservative muslim countries in the world are closet atheists some people have been calling me and giving me some emails brother I have doubts what doubts man what embarrassment is that why you have doubts why get the hell out of here get the hell out of here and these muslim weak muslims in the west sending me emails and this I'm losing my face and I'm a harfiz get the hell out you are never a strong believer in the first place you weakling you're a weakling it is rare that you would find back home a young man or a young woman addressing their parents their family and telling them I don't believe in Allah I don't believe that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was a messenger of Allah I don't believe that the Quran is a book of revelation that is unthinkable that is the unthinkable it is happening it is happening continuously it is going to become an avalanche a tsunami that is going to hit our community in such a way that we will have a very difficult time standing it will knock us over in such a way will be I will have